Timnas Indonesia U16 cukur Filipina U16 4 gol tanpa balas. Laga uji coba antara Timnas U16 melawan Filipina U16 digelar di Stadion Mago Harjo, Sleman, Yogyakarta pada minggu sore. Laga persahabatan antara Timnas Indonesia U16 melawan Filipina U16 berlangsung seru sejak babak awal. Pertandingan baru berjalan 3 menit, Timnas berhasil menjebol gawang Filipina melalui sepakan Juliansyah. 1-0 untuk Indonesia U16. Anak didik Fahri Hisa ini tampil semakin agresif. Hasilnya, 6 menit dari gol pertama, sang Kapten Brilian Adam menggandakan keunggulan 2-0 untuk Timnas U16. Di menit 22, Timnas U16 mendapat hadiah penalti setelah pemain belakang Filipina U16 melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Adam yang menjadi Algojo kembali mencatatkan namanya di papan skor 3-0. Babak kedua permainan semakin panas. Jual beli serangan dipertontonkan kedua tim. Permainan apik lini tengah Timnas U16 Indonesia menjadi cikal bakal gol keempat yang dilesakan Hamza Lestaluhu di menit kelima-lima. Hingga akhir lagang skor tetap 4-0 untuk Timnas Indonesia U16. Pelatih Fahri Hisa ini memuji penampilan anak asunya di lapangan hijau. Terima kasih telah menonton! Sementara bagi timnas Filipina U16, soroti masalah stamina dan kebugaran tim yang menjadi penyebab kekalahan timnya atas Indonesia. One of the problems of my team is fitness. And myself, you can see, Indonesian team deserve to win because of the fitness. And they always move the wall from side to another side. And yeah, the second piece of the fitness that we have, right? So you can see the players that sometimes they have won, sometimes they're not challenging, they're not challenging the players. So that's what the word were like for me and my team. But in real game, it's happening all the time. Kemenangan atas Timnas Filipina U16 menjadi modal penting untuk memupuk rasa kepercayaan diri dan memberikan motivasi kepada penggawa Timnas U16. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.